negara menjamin warga negaranya yang menjalankan keyakinan agamanya kalau negara menjamin, dalam hal ini negara ada empat unsur satu rakyat, dua pemerintah, tiga wilayah, yang keempat hukum yang berlaku di wilayah itu dalam hal ini pemerintah, turunan dari pemerintah, kepolisian dan kejaksaan pertanyaan seriusnya, pembantri dengan Gus Nur, jelas rakyat Indonesia, warga negara Indonesia dijamin keyakinannya, dia melaksanakan perintah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 61 sebagaimana Rasulullah melakukan tentang mubahala karena perlu konfirmasi tadi yang saya maksud, ini benar asli apa tidak pembantri menuduh tidak asli, palsu, kan sebenarnya sederhana tinggal Presiden Jokowi harusnya menyampaikan apa yang disebut pembantri tidak benar, ini yang asli sampai hari ini belum pernah ditunjukkan yang aslinya sampai hari ini maka itu mengkonfirmasi secara logika hukum mubahala yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambatri adalah benar bahwa ijazahnya palsu, itu logika hukum nah disinilah kita bagaimana membela agama Allah yang betul-betul untuk ditegakkan tidak ada urusan diri dengan politik tidak ada urusannya dengan kepentingan-kepentingan lain ini urusannya kejujuran, kebenaran, dan keadilan apakah kita mau membelanya dalam peristiwa itu bagaimana daya sambut umat saudaranya, seiman, seislam dikriminalisasi dilakukan penahanan dan sebentar lagi minggu depan akan disidak karena akan dipindahkan dari Jakarta ke Solo sementara tanggal 20 ada perhelatan perkawinan anaknya Jokowi jadi tanggal 20 mungkin setelah tanggal 20 dia akan disidak tidak ada saya melihat responsif secara massal dari kaum muslimin melihat ulama-nya dikriminalisasi